Intro Rekan-rekan sekalian Tadi kita sudah bahas mengenai partisipasi pemilih Kemudian bagaimana teman-teman menghadapi kondisi di lapangan Sudah didengarkan oleh semua yang ada di sini Juga didengarkan oleh pemirsa yang menonton live acara ini Selanjutnya Saya ingin masuk ke dalam satu isu yang Tadi sudah disinggung-singgung sama teman-teman sekalian Saya setuju bahwa ini adalah medan atau arena Di mana teman-teman melakukan pendidikan politik Risikonya tidak menang Risikonya kalah Karena teman-teman Saya yakin melakukan cara yang berbeda di lapangan Meskipun nanti kita akan bahas Caranya seperti apa yang berbeda itu Tetapi tentu tadi disinggung oleh Kang Kuniawan Bahwa realistis juga sih Di lapangan kita juga melakukan Yang namanya Biaya konsolidasi ya Baik itu pengurus partai sampai dengan tingkat saksi Itu dilakukan kan setuju ya Kemudian teman-teman juga melakukan biaya Mengeluarkan biaya sosialisasi Baik itu untuk transport Untuk APK dan akomodasi Kemudian teman-teman juga Saya yakin ada yang suka Sering berpartisipasi kepada event-event yang diadakan oleh DPC dan DPD gitu ya Atau DPD Itu mutlak dilakukan oleh teman-teman sekalian Nah Tentu Sebagai caleg baru ya Meskipun tadi sudah ada yang dua kali gitu ya Belum terpilih ya mudah-mudahan kalian terpilih Pilihannya adalah Mengikuti cara-cara lama Atau Dia keluar dari Dari sesuatu yang sudah biasa dilakukan Melakukan cara-cara baru kan gitu ya Yang ingin saya gali disini adalah Teman-teman Kelapangan itu Bahwa isu apa sih sebetulnya Kalau tadi Kang Ojak Bahwa isu Kita ingin tahu nih Moda tidak banyak Setuju ya Moda tidak banyak Setuju nih semua nih Tapi Ingin mengedukasi Jadi akan ya Nah kita ingin tahu Isu apa yang dibawa teman-teman ke pemilih Di DAPIL masing-masing Ya supaya kita tahu bahwa Isu itu memang sebetulnya Teman-teman Sampaikan dan concern disana Tidak Kemudian modal tidak ada Ya jaringan tidak ada Isu juga tidak kuat gitu Siapa dulu nih Yang mau menanggapi Saya ingin tanya nih Isu apa Yang teman-teman bawa Ke pemilih Yakinkan pemilih Bahwa isu itu akan dilakukan Pada saat teman-teman Jadi menjadi anggota Dewan Kang Ojak dulu lah Ya Untuk Di lapangan kan kita Memang beda Antara Calon yang tadi Sudah jadi Sudah jadi Dan calon yang baru Tapi memiliki Kapital yang cukup Dengan Kita yang Modalnya pas-pasan Ya katakan Minim Minim Selama ini yang kita lakukan Itu kan Kerja Advokasi Pendampingan Masyarakat itu kan Bagian dari Kerja-kerja politik Yang telah dilakukan Sehingga itu yang menjadi Modal sosial Yang telah diinvestasikan Kan itu Sehingga Kalau saya Ke masyarakat Serhana Karena memang Ini yang kedua kalinya 2014 Pernah di tempat yang berbeda Tapi kan Saya menyampaikan bahwa Memang 2014 Saya pernah kalah Di pertarungan Pada saat itu Tetapi tadi Kalau pertarungan itu Kan tidak pernah Harus mengalah Artinya Artinya Saya mengatakan bahwa Kalau Publik sudah Punya Persepsi bahwa Setelah jadi Tidak pernah datang Apalagi yang kalah Kan itu Tapi kan Saya kan ingin Membuktikan Ke masyarakat bahwa 2014 Saya pernah kalah Tetapi Dari 2014 Saya tidak pernah Mundur dari Medan perjuangan Dari awal kan Dari Perjalanan awal Di Pencalonan 2014 Kan isu kita kan Tetap Persoalan agraria Sehingga Mengambil Dapil 5 Di wilayah Pejampangan Itu kan Persoalan masalah Agraria Pertanahan Karena Masalah pertanahan Di kabupaten ini kan Kawasan perkebunan Masyarakat Rata-rata Menjadi petani penggarap Selama ini Yang kita Temukan kan Masyarakat ini Merasa diri Bahwa Petani penggarap Di lahan perkebunan Itu adalah Statusnya Hanya penggarap Terus Kalau kita berbicara Tanah Maka Dijastifikasi Menjadi Kelompok PKI Kelompok Pemberontak Saya masuk Ke wilayah itu Artinya Saya ingin mencerdaskan Bahwa Untuk merebut Hak Masyarakat Dari lahan-lahan HGU Yang diterlantarkan Itu pertama Itu Atas dasar Keyakinan Keimanan kita Itu pertama Artinya Kita kan Mengedukasikan Masyarakat Yang kedua Itu amanat Undang-undang Yang selama ini Oleh pemerintah Tidak pernah dilakukan Oke sebentar Saya potong ya Boleh ya Itu yang Ojak janjikan Ke pemilih Itu ya Itu janjikan Bahwa Kalau Kalau Karnojak Dijati Maka Perjualan Itu akan Jauh lebih mudah Itu ya Itu Bahwa Saya meyakinkan Bahwa Dari 2014 Sampai saat ini Saya belum jadi Apa-apa Tapi saya bisa Memberikan Jaminan Kepada masyarakat Untuk tetap Bertahan Untuk tetap Menguasai Lahan-lahan Perkebunan Itu bukan Gerombolan Bukan PKI Tapi itu adalah Amanat Undang-undang Itu Yang pertama Artinya Ketika Saya didorong Untuk Jadi Itu kan Persoalan Ini Masalah perjuangan Ini kan Perjuangan Politik juga Kalau perjuangan Politik berarti Akan Mempengaruhi Kebijakan Itu yang Persoalan kan Di kebijakan Selama ini Bisa Isu-isu yang Selama ini Kita angkat Itu Bisa Bisa dilakukan Bisa Bisa dilakukan Sebagaimana Aspirasi Masyarakat Tetapi kan Persoalan di kebijakan Kita tidak punya Kebenangan Apa-apa Kita memberikan Pandangan Bahwa Tanah itu Bisa direbut Tapi Persoalan Mau atau Tidak Pemerintah Saya nambahin Kalau Regulasi Yang Akan Janjikan Regulasi Apa Kepada Pemilih Ketika Nanti akan Jadi Saya kira Regulasi Itu kan Aturan Sudah Jelas Undang 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 Poko Agar Sudah Jelas Aturan Undang Undang Perkebunan Sudah Jelas PP11 Sudah Jelas Perpres Terakhir 2018 Sudah Jelas Itu kan Persoalan Mau atau Tidak Pertama Mau atau Tidak Political Will Dari Pemerintah Yang Kedua Paham Atau Tidak Wakil Kita Yang Ada Itu Yang Ada Saat Ini Kan Itu Masalahnya Kalau Selama Walaupun Posisi Mereka Di Komisi Yang Berkaitan Tapi Memang Tidak Memahami Persoalan Ya Tetap Aja Sampai Kapanpun Tidak Akan Terjadi Oke Terima kasih Saya Tahunya Akang Di Aktif Di Pelabuhan Seringkali Memposting Kedekatan Dengan Para Nelayan Betul Tidak Juga Pertanyaan Sama Kita Tidak Tau Selama Ini Akang Ser Kegiatan Tapi Tidak Tau Isu Yang Anda Coba Tawarkan Kepemir Itu Isu Apa Sehingga Nanti Anda Janjikan Bahwa Kalau Saya Jadi Akan Lebih mudah Perjuangan Jadi Jadi Kala Tidak 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 Salab Bim Juga Tapi Perjuangan Lebih Mudah Silahkan Yang Sebetulnya Hampir Mirip Apa Yang Disampaikan Atau Yang Diperjuangkan Oleh Bung Rojak Di Jampang Sana Saya Jampang Lengkong Saya Sering Posting Memang Wilayah Nelayan Karena Keluarga Besar Saya Keluarga Nelayan Tani Dan Telurunan Dari Ibu Bapak Saya Adalah Paraji Yang Itu Menjadi Isu Saya Untuk Memperjuangkan Tetapi Memang Tidak Mudah Tadi Ada Bahasa Harga Mahal Betul Mahal Harus Mengorbankan Pekerjaan Dan Sebagainya Sama Saya Jadi Berjuang Dengan Tanpa Nominal Ya Sedih Sedih Nikmat Sedih Sedih Nikmat Tetapi Masalah Di Lapangan Saat Ini Dengan Adanya Keputusan Menteri Kelautan Itu Ya Saya Juga Perang Melakukan Advokasi Nelayan Yang Atau Penjual Penjual Benur Yang Langsung Sudah Diponis Karena Berbeda Di Pengandilan Itu Kalau Kasus Benur Itu Berbeda Dengan Kasus Yang Lain Di Target Itu Satu Bulan Selesai Jadi Satu Bulan Selesai Langsung Ponis Sekian Tahun Jadi Ada Tiga Nelayan Keluarga Nelayan Disana Yang Sudah Dipenjara Dikalianda Yang Menjadi Permasalahannya Yang Harus Dipertolong Adalah Mereka Menggunakan Kendaraan Kendaraan Ini Rental Dan Milik Orang Lain Itu Seperti Itu Jadi Intinya Sama Ketika Manakala Saya Jadi Tentu Kita Mengetahui Apa Yang Menjadi Tupoksi DPRD Yaitu Sebagai Pembuat Legislasi Tadi Sedap Sedap Matis Cetak Baliho Ada Pertemuan Juga Ada Saya Tidak Melakukan Pertemuan Khusus Mengudang Tidak Pernah Sama Sekali Karena Minim Sekali Anggaran Minim Sekali Anggaran Makanya Saya Menunggu Cah Deng Deng Cah Deng Deng Itu Ya Ada Tahlilan Ada Dema Ada Pengajian Rajabannya Tapi Yang gratis Gratis Orang Yang Mengundang Siap Bahkan Seperti Di Cibuntu Sana Sudah Menyiapkan Baliho Untuk Saya Bikinkan Bahkan Pulangnya Silahkan Saya Kasih Opos Katanya Asalkan Hadir Seperti Itu Ada yang Meninggal Juga Datang Iya Diundang Meninggal Datang Kamu Gak Bawa Duit Pulangnya Saya Kasih Ongkos Seperti Itu Jadi Itu Yang Nikmat Sedap Menurut saya Sedih Sedih Benar Jadi Gak Bawa Duit Pulangnya Bawa Duit Bingung Padahal Saya Nyalon Ya Itu Tadi Bang Oja Sudah Berjuang Di Wilayah Agraria Mungkin Saya Dulu Di Bidang Sosial Pernah Kegiatan Di Wilayah Sana Sehingga Mereka Sudah Ada Kesan Contohnya Termasuk Yang diperjuangkan Soal Tadi Kesejahteraan Alayan Tidak Hanya Itu Masih Banyak Tergantung Segment Termasuk Saya Karena Ada Binaan Yatim Di kampung Saya Ada 105 Yatim Melingkupi 2 KRWN Dan Di Intinya Saya ingin Mendorong Manakala Memang Harus Saya Dorong Peraturan Daerah Tentang Belum Anak Yatim Dan Karena Sampai Saat ini Masih Banyak Yang Bayaran Itu Meskipun Tidak Akan Jadi Suara Ya Karena Semua Yakin Bahwa Rasul Sudah Menjanjikan Itu Nanti Di Surga Nah Itu Jadi Itu Sangat Penting Sekali Kita Perjuangkan Kalau Misalkan Saya Tidak Jadi Teman Teman Bukan Berarti Saya Pesimis Ya Teman Teman Ada Yang Jadi Mohon Perjuangkan Itu Meskipun Ada Program Dari Pusat Setidaknya Kalaupun Tidak Mesti Dengan Perda Tolong Dikaper Teman Atau Anak Anak Yatim Ini Dan Kom Do Apa Ini Harus Terkaper Masih Banyak Loh Baik Yang Di Pendidikan Negeri Maupun Di Swasta Masih Banyak Sekali Jadi Sampai Segitu Sampai Datang Ketahlilan Dimanfaatkan Keundangan Ada Nikahan Ada Undangan Lain Caring Luar Biasa Nampaknya Akang Yang Tadi Nyebut Ada Pertemuan Juga Ada Cetak Bali Ada Biaya Biaya Kontak Dan Sebagainya Tapi Isunya Apa Yang Dibawa Akang K Konstituen Kalau Saya Lebih Banyak Isunya Kan Gitu Karena Memang Saya Pernah Jadi Kades Jadi Banyak Isu Pendidikan Isu Kesehatan Itu Banyak Yang Tentu Sesuai Dengan Tadi Tuk Oksi Anggota Dewan Saya Lebih Banyak Bagaimana Ini Ingin Mencapaskan Pemilih Karena Kalau Tadi Yang Disampaikan Oleh Pengamat Bahwa Kita Juga Paham Tadi Saya Dari Awal Sampaikan Kita Aktifis Tapi Hari Ini Berbeda Ruang Berbeda Dempat Berbeda Gaya Cara Menyampaikan Alurnya Sudah Paham Tadi Bahwa Ketika Kita Masuk Dalam Politik Artinya Seni Berpolitik Ini Kita Mainkan Kita Sebagai Aktifis Kita Mainkan Seni Berpolitik Ini Walaupun Paham Kita Alurnya Tadi Ketika Bicara Kebijakan Tentu Ada Ketua Praksi Ada Keputusan Pantai Tentu Itu Tidak Bisa Kita Begitu Saja Melakukan Tapi Sikap Kritis Kita Kan Ada Di Dalam Ketika Pendapat Praksi Ketika Keputusan Praksi Itu Kan Keputusan Publikasi Keputusan Yang Disampaikan Tapi Jiwa Kritis Kita Kan Ada Di Dalam Kita Punya Ruangan Kita Punya Rapat Praksi Kita Sampaikan Disitu Apa Yang Menjadi Harapan Dan Tujuan Karena Apa Ini Untuk Melakukan Perubahan Ini Butuh Pengorbanan Kita Mau Teriak Teriak Kita Mau Perubahan Tapi Kalau Kita Tidak Ambil Itu Kapan Kita Mau Merubah Tapi Ketika Kita Sudah Menyampaikan Tapi Ketika Kita Duduk Masih Sana Seperti Itu Lebih Baik Mundur Artinya Anda Siap Berbeda Pendapat Dengan Pimpinan Praksi Kalau Cerita Berbeda Pendapat Dengan Berbeda Pandangan Praksi Itu Kan Tadi Sudah Saya Sampaikan Rapat Dalam Internal Praksi Kenapa Saya Hari Ini Memilih Partai Amanat Nasional Secara Ideologi Partai Amanat Nasional Ideologi Pancasila Tetapi Secara Ajas Moralitas Agama Artinya Mengedepankan Tentang Moralitas Keagama Artinya Pas Berlomba Dalam Kebaikan Ini Cerita Bicara Pemimpin Saya Pernah Jadi Kades Saya Analisa Ketika Mau Jadi Kades Di Desa Bojong Kokosan Apa Menjadi Kelemahan Disini Kalau Kita Mengatakan Bahwa Disitu Lemah Tapi Ketika Kita Jadi Kelemahan Itu Masih Kita Lakukan Jangan Jadi Kades Jangan Mau Nyalon Kades Kan Gitu Ini Ceritanya Kalau Pagi Saya Kalah Menang Ini Saya Tetap Teriak Ketika Bicara Saya Ikut Di Kontestasi Pilkada Dalam Tim Sukses Kala Saya Tetap Ikut Teriak Ketika Itu Bicara Kebaikan Saya Ikut Melakukan Bahwa Itu Sebuah Kebaikan Artinya Kita Harus Sama-sama Bahwa Tadi Sampaikan Oleh Pengamat Bahwa Hari Ini Jamannya Berbeda Seni Berpolitik Kita Masuk Kedalam Kita Selami Itu Semua Kita Harus Punya Keyakinan Bahwa Kita Bisa Melakukan Perubahan Tapi Yang Saya Tadi Sampaikan Bahwa Kita Tidak Bisa Mangka Sekaligus Sama Yang Bung Peri Rasakan Kita Aktifis Kita Penuh Dengan Kelemahan Dari Sisi Logistik Dari Sisi Finansial Tapi Kita Punya Pertemanan Kita Punya Gaya Dalam Rasionalitas Masyarakat Tapi Itu Tadi Saya Bilang Tiga ciri Pemilih Itu Masih Ada Tidak Bisa Kita Pungkiri Artinya Saya Tadi Sudah Sampaikan Saya Pernah Jadi Kades Artinya Isu Yang Tadi Sesuai Dengan Tugas Tupoksi Anggota Dewan Ini Tentu Saya Sampaikan Bicara Tentang Pendidikan Ketika Saya Bicara Parung Kuda Saya Ajak Ego Lokal Bagaimana Parung Kuda Bisa Punya Anggota Dewan Yang Hari Membangun Di Wilayah Dengan Membangun Aspirasi Kemudian Tadi Disampaikan Oleh Pengamat Juga Bagaimana Legislatif Ini Punya Kewenangan Besar Dalam Menentukan Anggaran Anggaran Misalnya Tapi Padahal Kita Ini Hanya Sebagian Persentasenya Kecil Tetap Ada Di Eksekutif Ranahnya Kan Itu Eksekutif Yang Punya Ranah Itu Kita Hanya Bagaimana Menjabarkan Mengimplementasikan Pisi Bupati Kabupaten Sukabumi Ketika Kita Menjadi Anggota Dewan Artinya Ada Hak Budgeting Di Sana Itu Kan Tentu Terukur Tidak Tidak Seperti Eksekutif Kita Punya Keterbatasan Lebih Menjelaskan Bagaimana Fungsi Peran Anggota Dewan Karena Nanti Kita Juga Belum Tahu Saya Pernah Jadi Kades Saya Pernah Jadi Sekretaris D KNPI Dua Kali Nyalon Kenapa Saya Mengatakan Tidak Tidak Bisa Tutup Mata Di Tingkat Elit Saja Di Kalangan Pemuda Sudah Melakukan Hal-hal Seperti Itu Tapi Saya Setengah Setengah Bagaimana Ketika Saya Kalah Mereka Mengatakan Ah Kurniawan Memurang Ini Saya Bila Tidak Ada Masalah Yang Bagaimana Saya Mengajak Tidak Masuk Kedalam Rana Itu Tapi Saya Bilang Butuh Pengorbanan Yang Namanya Pemimpin Tidak Bisa Kita Pungkiri